Intro Hari Senin yang lalu Saya pergi ke Ke Cirebon Saya pergi ke Cirebon Biasa Kami di mobil Tepnya rusak Jadi biasanya kita Cuma ngobrol atau ya Tiba-tiba itu keluar dari hati saya Sebuah nyanyian Saya ngomong nyanyian ini bagus sekali Dan itu sangat menyentuh jiwa saya Sangat menyentuh roh saya Sangat menyentuh hati saya Saya ngomong sama Pak Yus Papa, ini lagunya siapa ya? Lagunya Bahteram, bukan? Ngorak lah katanya Pak Yus Saya bilang, saya itu juga bingung Lagu model ini gak mungkin lah lagu Bahtera Terus saya dengar lagu ini Di mana? Saya itu juga jarang mendengarkan Youtube Saudara Terus terang saya itu Enggak demen maksudnya Denger, denger gitu Enggak Apa di kebaktian? Di mana ada orang nyanyikan ini? Tak pikir-pikir Apa di Ambon? Di Ambon gak mungkin juga Karena gereja di Ambon itu Hanya menyanyikan pujian ciptaan mereka Jadi gak mungkin Apa ciptaan Ambon? Tapi kerasanya juga Kata-katanya enggak Akhirnya Sudah Saya nyanyi itu Saya nyembah Tuhan Sampai gini-gini Pak Yus Orang usah nganggung Gini-gini katanya Kalau saya di mobil Kadang sama nyembah Tuhan Gini-gini Disimplok sama dia Gak usah amik gini-gini katanya Saudara Tapi Roh saya menyalah Saudara Setelah itu Sampai di Ambon Tadi aku nyanyi apa ya? Pengen gak nyanyi Nol lagi Lali Saudara Lupa Saat pleng Pleng Tak eleng-eleng gak eleng Saya inget-inget Gak inget gitu ya Sama sekali gak inget Sampai pulang Saya juga gak inget Sampai kemarin Pergi lagi ya Pak Di mobil lagi Tiba-tiba Mungkin pewahyuan Hanya ada di mobil Tiba-tiba nyanyi itu lagi Reng-reng Cepet-cepet tak Rekam Cepet-cepet saya rekam Saya tuh ya Bingung juga Perekam saya Kok gak ada Akhirnya saya rekam langsung Di WA Saya rekam Saya kirim ke Brian Brian ini lagunya siapa? Lagu kompletnya bagaimana? Karena saya hanya bisa nyanyikan sepotongan Sepotongan itu saja Akhirnya sebentar Bu Sebentar Bu Katanya Brian Akhirnya Saya dicarikan Saya dicarikan lagunya Dan lagu itu ajaib Sudara Lagu itu ajaib Kata-katanya gini ya Yang di refnya saja Hidupku mengendapi firmanmu Tanda mucijat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Sudara Saya mulai peneranungkan akan firman Tuhan Saya ngomong Tuhan Maksudmu apa sih? Tuhan keberikan Tadi pagi Bangun pagi-pagi sekali Saya dibangunkan Tuhan Dan Saya coba Cari dengan Pikiran saya sendiri Ayatnya yang nyambung itu Gak ketemu-ketemu Sampai ketika Tuhan Ngomong Buka Yohanes Saya buka Yohanes Pas saya buka itu kok Yohanes 14 Akhirnya kita sama-sama Yohanes 14 Ayat 20 Ayat 20-21 ya Sebentar saya minum Pada waktu itu Pada waktu itulah Kamu akan tahu Bahwa aku di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Saudara Kita mesti tahu Yesus ada di dalam Bapak Dan kita Ada di dalam Yesus Dan Yesus ada di dalam kita Amen Biarlah setiap kita menyadari Rasanya Tuhan ngomong Sadarin Bahwa aku di dalam engkau Engkau di dalam aku Dan Yesus Aku ada di dalam Bapak Kepenuhan Allah itu ada di dalam hidup Setiap kita Amen Dan katakan ayat 21 Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Firman Tuhan katakan Kalau kita mengasihi Tuhan Kita memegang perintah Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Itu yang Tuhan katakan Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Saudara firman Tuhan ini ajaib Saudara Kita baca di terjemahan Amplified Bible ya Saya terjemahkan secara bebas Langsung saya terjemahkan Pada waktu itu Ayatnya ini ngomong gini Pada waktu itu Ketika hari itu tiba Kita harus tahu Buat setiap kita Kamu harus tahu Bahwa aku Yesus Di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Sama ya Dan aku di dalam kamu Ayat yang 21 Saudara Ini dasyat ajaib Orang yang memiliki perintahku Setiap kita memiliki perintah Tuhan Setiap kita memiliki firman Tuhan Dan menaatinya Adalah orang yang benar-benar Mengasihi aku Itu kata Tuhan Kalau kita katakan Aku mengasihi Tuhan Tapi kita tidak mentaati firman Tuhan Kita tidak melakukan akan perintah Tuhan Jangan katakan Kita mengasihi Tuhan Sungguh-sungguh mengasihi aku Dan dikasihi oleh Bapakku Kata Tuhan Dan aku Yesus itu katakan Akan mengasihnya Dan akan menunjukkan Saudara ini yang dasyat Yesus akan menunjukkan Artinya memanifestasikan dirinya sendiri Kepada setiap kita Saudara kalau kita nanti nyanyikan lagu ini Yesus itu memanifestasikan dirinya Kepada kita Aku sendiri Memanifestasikan dirinya sendiri Aku akan membiarkan diriku kata Yesus Terlihat jelas olehnya Dan membuat diriku Nyata baginya Boleh ditayangkan Lagunya Hidupku menggendapi firmanmu Saudara lagu ini katakan Biarlah hidup kita menggendapi firman Tuhan Tanda mukjizat Manifestasi roh Manifestasi Allah itu yang akan menyertai kita Tuhan berbicara Tanda mukjizat Nah akan menyertai Setiap langkahku Jangan takut apapun juga Aku akan menyertai engkau Dengan tanda-tanda mukjizat Itu yang Tuhan katakan Lagu ini sangat Saudara Beberapa waktu ini Saya enggak Ketika saya blank Saya enggak bisa nyanyi Cuma saya ingat kata-katanya Tanda mukjizat itu menyertai Kau bersamaku Di dalam aku Yakin Percaya Ingat senantiasa Bahwa aku di dalam engkau Tuhan Aku di dalam engkau Dan firman Tuhan Dengan jelas katakan Ketika itu Yesus juga ada di dalam hidup kita Memenuhi hidup kita Jadi bukti kebesaranmu Biarlah setiap kehidupan kita Menjadi bukti kebesaran Tuhan Amin Amin Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama Amin 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 Kita belajar sama-sama Terima kasih Menjadi bukti kebesaran Tuhan Hidupku 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 Mari kita wakit berdiri Nyatakan pujian ini Seperti berdiri Seperti berdiri Seperti berdiri Seperti berdiri Hidupku Hidupku Mengenai Bimanku Setiap 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 Ketakai Dengan Bukit Jatuh Karena Kau Ada di dalam Hidupku Selamat Di Dalam Tuhan Jatuh Bukit Kebesaran Tuhan Ketika Yesus UCLA Ketika Ketika Tuhan 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 Kamu Sama Ketika Kinden In Tuhan Tuh Tuhan Ketika Kita di dalam dia, tanda mucija Tuhan menyertai setiap langkah dalam hidup kita. Tanda mucija sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Hidupku mengenapi firmanmu, tanda mucija sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Hidupku mengenapi firmanmu, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Tanda mucija sertai tiap langkahku, tanda mucija sertai tiap langkahku. Mari Tuhan lebih lagi wahyukan dirimu dan kebenaranmu dalam kehidupan setiap kami. Beri kami pengertian dalam segala sesuatu, supaya kami tahu apa yang kau mau dalam kehidupan kami. Beri kami pengertian dalam segala sesuatu dalam menghadapi begitu banyak hal. Beri kami pengertian dalam segala sesuatu bagaimana kami menjalani akan kehidupan kekristenan kami. Beri kami pengertian dalam segala sesuatunya bagaimana kami terus berharap kepadamu. Kami terus beriman kepadamu ya Tuhan. Wahyukan dirimu, wahyukan firmanmu. Hikmat dan pengertian yang daripadamu, biarlah bekerja dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi dalam perjalanan dari pulangnya, malah pulangnya secara saya, pulangnya apa perginya? Ya pergi pulang di tengah jalan dia sambil angkat tangan sambil geleng-geleng gitu nyanyi lagu ini. Jadi saya katakan, eh rasa emosi begitu saya bilang begitu. Terus dia tanya, Pak ini lagu apa? Saya bilang saya gak tahu lagu itu. Rasanya saya juga tidak pernah, tidak pernah tahu lagu itu. Ya tanya terus, ini lagu mana? Lagu apa? Dimana saya bilang, saya tidak tahu. Mungkin malekat ini ikut naik mobil kita lalu nyanyi bareng kamu saya bilang begitu. Jadi saya pikir itu lagu tidak dari mana-mana, lagu tidak dari siapa-siapa. Atau mungkin dari Solo ya, ketika kita di Solo ya. Bisa jadi kita di Solo ya, bisa jadi kita di Solo. Ya pada waktu makan nasi lewat lagu itu muncul mungkin ya. Nah lalu ketika dia ditanya kepada Brian, lalu dengan cepat Brian tahu lagu itu. Baik, setara kumar lihat sama-sama perikop komplitnya dari ayat yang tadi Bu Indah baca. Tadi pagi ketika saya tanya, lalu kamu dapat ayatnya, ayat yang mana? Karena dia bangun lebih pagi daripada saya. Saya bangun setengah enam, dia sudah nongkrong dengan Alkitabnya. Lalu dia tunjukkan, apa namanya itu, Yohanes 14 ayat 20-21. Lalu saya berdoa Tuhan, bagaimana saya harus melanjutkannya? Bagaimana saya harus meneruskannya? Lalu Tuhan tunjukkan, bacalah perikop komplitnya. Bacalah perikop komplitnya. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes fasal yang ke-14, ayat yang ke-15 mulai. Injil Yohanes fasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Bisa tolong lampu atas dinyalakan, biasanya yang nyalakan Adi Gusman, lampu atas. Injil Yohanes fasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-15. Ayat ini perikopnya, judul perikopnya adalah mengenai Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebelum saya lanjutkan, kalau saudara baca ayat-ayat ini, ini ayat-ayat yang ajaib dan luar biasa. Dikatakan begini ya, kamu akan mengenal dia sebab yang menyertai kamu dan aku diam di dalam kamu. Nah kalau saudara perhatikan, sebelum saya lanjutkan begini saudara. Kalau saudara dengar akan ajaran-ajaran atau agama yang lain, ini biasa begini. Kamu harus mengikuti perintah-perintah agamamu. Itu yang umum yang kita bisa dengar, kita bisa lihat. Kalau kita bicara mengenai orang yang beragama. Biasanya orang akan begini, kamu harus mengikuti perintah agamamu. Apa yang diperintahkan agamamu, ikutilah, turutilah. Dan memang tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengajarkan kejahatan, keburukan. Semua mengajarkan yang baik. Lalu mereka akan katakan begini, ikuti ajarannya. Karena itu adalah ajaran yang bagus, itu adalah ajaran yang baik. Tapi kalau saudara perhatikan akan kebenaran firman Tuhan, ada satu perbedaan bukan hanya perbedaan yang jauh atau perbedaan yang besar. Tapi menurut saya itu perbedaan yang ya bisa dikatakan bukan hanya jauh dan besar, tapi seperti bumi dan langit sebetulnya. Kalau di dalam ajaran yang lainnya, orang akan mengatakan ikuti apa yang diajarkan agamamu. Ini loh. Ini ada ayatnya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam kehidupan kekristanaan kita, Tuhan itu tidak hanya begini nih. Memang betul dia katakan begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi kalau saudara menelisik lebih dalam lagi, saudara bisa perhatikan pada bagian ayat yang ke-17, bagian yang terakhir ini. Tetapi kamu mengenal dia sebab iya, Yesus, Tuhan yang akhirnya digantikan oleh roh kudus, itu menyertai kamu. Itu menyertai kamu. Dan bukan hanya menyertai kamu, dia akan diam di dalam kamu. Jadi Yesus menjadikan penghibur, penghibur itu akan diam di dalam kamu. Dialah yang akan menolong kamu, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bukan begini nih, ini ada ajaran, ini ada ayat-ayat, lalu saudara belajar mengikutinya. Oke, kita belajar membaca Alkitab supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Tapi sumbernya sebetulnya bukan begini, oh ini ada ajaran yang bagus, ini ada kitab yang bagus, ini ada ayat yang bagus. Saya harus mengikuti ayat itu, dia mengajarkan apa ayat ini, ayat ini mengajarkan apa, lalu kita ikuti, kita ikuti, kita ikuti, kita ikuti. Saudaraku, kita ada unsurnya di situ. Tapi kalau saudara perhatikan, kebenaran yang mendasar adalah, Tuhan itu mengirim roh kudusnya untuk bersama dengan kita, Bahkan, dia tinggal di dalam kita. Dan Alkitab mengatakan roh itulah yang akan memimpin kamu dari dalam. Roh itulah yang akan memimpin kamu dari dalam. Supaya saudara mengenalkan kebenaran itu dan supaya saudara melakukan kebenaran itu, Bukan karena saudara sekedar mengikutinya, Tapi roh yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu penghibur, yaitu roh kudus itu, Yang diberikan kepada saudara dan saya, Roh itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu dari mana? Dari dalam. Dari dalam. Bukan dari luar, lalu, oh ini ajaran ini, 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 lalu kita, ayo kita ngikuti. Bukan itu. Meskipun kita perlu tahu itu dalam penjabarannya dari firman Tuhan semuanya. Tapi roh kudus itu mengajar dari dalam. Saudaraku, belajarlah begini. Belajarlah dalam setiap, apa namanya, setiap apa yang saudara akan lakukan, Setiap keputusan yang saudara akan ambil, apapun. Saudara yang pertama itu begini, Roh kudus tolong aku, bagaimana aku harus bereaksi. Roh kudus tolong aku, bagaimana aku harus melangkah. Roh kudus tolong aku, bagaimana aku harus memutuskan sesuatu. Roh kudus tolong aku, bagaimana aku harus merencanakan sesuatu. Yang pertama, saudara harus selalu menyadari kehadiran roh kudus dalam hidup saudara, Dan selalu bertanya. Orang selalu mengatakan, pak bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan. Bertanya saja tidak pernah. Nah, kalau saudara tidak pernah bertanya, dan tidak membiasakan diri bertanya, Dan tidak membiasakan diri untuk mendengar suara Tuhan, Yang dari roh kudus yang ada dalam kehidupan saudara, Lalu saudara bertanya, pak caranya bagaimana ya mendengarkan suara Tuhan itu? Bukan disini, disini. Bukan disini, saudara ku, bukan disini. Tapi disini. Karena dikatakan roh kudus itu akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu, Dan dia akan mengajarkan seluruh kebenaran. Ayat 18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Pada waktu Yesus naik ke sorga, Sebelum dia naik ke sorga, Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu Seperti layang-layang yang putus benangnya, Lalu secara melayang tidak jelas kemana itu, tidak. Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Sehingga kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, Kamu kerjakan, kamu tidak mengerti apa-apa, Tetapi aku akan kembali datang kepadamu, yaitu roh kudus itu. Roh kudus itulah yang datang bersaudara, Menyertai saudara, menguatkan saudara, Menghibur saudara, menolong saudara, Memimpin dalam sepuluh kebenaran, Dia juga yang mengeluarkan buah-buah roh, Dia juga yang mengoperasikan karunia-karunia roh, Dia juga yang menghasilkan karakter ilahi semuanya itu oleh roh kudus. Jadi kembali, seperti beberapa waktu yang lalu, Saya sudah sampaikan beberapa pelajaran mengenai roh kudus. Bahwa ketika saudara berhubungan dengan roh kudus, Nah kadang-kadang begini sih, kadang-kadang begini ya, Saya juga dulu punya pikiran begini, Kalau sudah urusan roh kudus, Lalu kita akan bicara mengenai urusan hanya pengurapan, Lalu orang altar call, Ditumpangi, lalu rebah, Ditumpangi rebah, tertawa, teriak, dan sebagainya. Saya sempat dalam alam bawah sadar saya, Itu saya agak kurang pede berbicara mengenai roh kudus, Karena saya bukan orang yang secara eksplosif itu lalu mengebaskan, Mengebaskan jas saya, jaket saya, lalu orang rebah itu bukan. Saya dulu pernah sempat dalam alam bawah sadar saya itu, Aku tidak cakap bermain disitu. Padahal itu kan bukan bermain, Itu kan semua kan pekerjaan roh kudus. Saya katakan, aku tidak cakap disitu. Lalu satu kali roh kudus berbicara, Bukan hanya itu. Kalau kamu bicara mengenai roh kudus itu bukan hanya masalah, Lalu kamu khutbah, lalu kamu altar call, Lalu orang maju, lalu semua dilawat roh kudus. Bukan hanya itu. Tapi justru dalam kehidupan sesehari. Itu juga penting. Tanda-tanda ketika orang diurapi roh kudus, Tanda-tanda heran ketika orang dijamah oleh roh kudus, Itu juga penting. Untuk orang mengalami seperti itu, Itu juga merupakan hal yang penting. Tapi satu kali roh kudus beri pengertian kepada saya, Dan itu membebaskan dan itu memerdekakan saya. Bahwa sebetulnya bukan hanya itu meskipun itu penting, Tapi yang saudara dan saya perlukan adalah, Hidup dari hari ke sehari, Dan saudara di dalam setiap niatan, Dalam setiap reaksi, Dalam setiap keinginan, Dalam setiap apa yang saudara akan lakukan, Itu saudara minta pimpinan roh kudus. Dan kalau itu, Semua saudara bisa. Tidak harus menunggu pastor-pastor dari Afrika, Itu yang kuat-kuat, yang dahsyat-dahsyat. Tentu saudaraku, Saya merindukan seperti itu. Tentu saya menghargai, Itu merupakan hal yang baik, Dan hal yang bagus. Ketika roh kudus, Mendemonstrasikan akan kuasanya, Bagaimana ketika orang dijamah, Ketika orang di, Di apa namanya, Diurah piroh kudus, Lalu ada manifestasi secara fisik, Tentu itu suatu hal yang menyenangkan, Satu hal yang indah, Satu hal yang bagus. Yang saudara juga perlukan, Selain itu adalah, Dalam keseharian, Bapak, ibu, saudara, dan saya, Ketika saudara harus meresponi sesuatu, Saudara harus memutuskan sesuatu, Apapun itu. Dalam urusan pekerjaan, Dalam urusan keluarga, Dalam urusan anak-anak, Dalam urusan pelayanan, Dalam urusan apapun, Dulu saya, Kalau mau khutbah itu, Stres terlalu, Saya, Waduh khutbah apa ya? Lalu saya, Apa tuh, Banyak gedadapan rak karuan-karuan begitu, Wah khutbah ini, Khutbah ini, Perumpamannya apa nanti? Contohnya mana? Saya tuh punya buku, Apa namanya, Buku perumpamaan itu, Mungkin tebalnya dari sini, Mungkin segini bisa ada tuh. Saya, Setahu saya, Saya beli semua buku, Mengenai perumpamaan. Ada mutiara firman, Ada kata-kata bijak, Ada chicken soup for the soul, Macam-macam, Saya beri, Saya, Mungkin kalau ditumpuk, Mungkin segini itu, Banyak sekali. Semua, Toko buku Kristen, Toko buku Katolik, Saya putri, Saya beli semuanya. Tujuannya apa? Saya pengen punya bahan khutbah, Contoh, Contoh, Ilustrasi, Ilustrasi, Itu saya punya banyak, Baik versi Kristen, Maupun versi Katolik, Saya punya semuanya. Karena saya beli di toko buku Kristen, Dan saya beli di toko buku Katolik, Saya punya semuanya, Mulai dari karangan pendeta, Sampai karangan romo saya punya. Tujuan saya adalah, Supaya saya, Saya itu, Punya banyak ilustrasi, Setelah kan senang ilustrasi, Kalau di ilustrasi itu kan, Semenang nyaga, Enggak karuan. Karena begini juga, Pada waktu saya sekolah Alkitab, Di UKRIM, Di STI, Kan diajari mengenai, Cara berkutbah. Salah satu cara berkutbah, Yang baik itu harus ada, Ilustrasinya. Ngomong-ngomong pelajaran itu, Saya dapat A, Saudaraku. Jadi jangan ragukan, Ilmu berkutbah saya, Karena dosennya, Itu teman baik saya. Pak siapa itu, Orang Korea yang akhirnya pindah Australia. Ingat gak? Liung amfa. Liung amfa, Itu kenal baik, Kenal baik, Saya kalau begitu kenal baik, Saya akrapi, Dan kalau kuliah saya so'ah, Krap. A atau A plus gitu loh, Saudaraku. Karena teman baik, Jadi kalau saudara kuliah, Akrapilah dosennya itu, Dan so'ah, Krap. Dia mau ngasih serak, Tego itu. Orang mentah loh, Ini pendeta, Konco Dewi, Ya di kesing api aja. Dan salah satu cara, Dan memang itu secara umum adalah, Saudara harus setiap kali kebenaran, Kasih ilustrasinya, Kebenaran ilustrasinya, Kebenaran ilustrasinya, Saya katakan Tuhan, Menghubungkan antara kebenaran dan ilustrasinya, Lalu punya perbendaraan ilustrasi, Itu sebuah stres tersendiri. Itu sebuah stres tersendiri. Jadi, Saya ingat berapa tuh, Sepuluh, Dua belas tahun yang lalu, Setiap kali mau khutbah, Itu aduh, Selain baca Alkitab, Ketemu satu dua ayat, Selain membaca Alkitab, Ketemu satu dua ayat, Saya harus lebih banyak membuka ilustrasi, Nemukan ilustrasi yang cocok dengan ayat. Itu saudaraku, Seperti mencari tumpukan apa namanya itu, Jarum di tengah-tengah jerami. Wah ini bagus ceritanya, Korah cocok ya? Wah ini cocok, Tapi tidak bagus ceritanya, Bingung tau saudaraku? Alhasil, 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 Jadi akhirnya, Saya itu, Lebih banyak membaca ilustrasi, Kalau mau khutbah, Daripada membaca Alkitab. Yang konyol, Yang konyol, Kadang-kadang saya mulai dari ilustrasi, Baru dicari ayatnya. Konyol itu saudaraku, Saya katakan Tuhan. Sampai akhirnya saya belajar, Roh Kudus, Tolong akulah, Aku tidak mau cara begini. Jadi setiap kali ada ayat yang berbicara, Saya akan bertanya kepada Roh Kudus, Maksudmu apa, Nulis ayat ini? Ya daripada saya cari ilustrasinya, Mencocok-cocokan, Pake ilmu cocokologi, Ngapain? Begitu saya baca Alkitab, Saya ketemu satu ayat, Saya tanya, Roh Kudus, Maksudmu apa? Dengan kamu menulis ayat ini, Maksudmu apa? Latar belakangmu apa? Kamu menulis ayat ini? Seperti kemarin sore, Ketika Mbak Didin itu, Apa namanya? Pada waktu Jumat sore, Kita mulai dengan, Dengan apa namanya itu, Dengan, Dengan PW, Misbah, Pujian Penyembahan 24 jam, Ketika pada sesi pertama, Tiba-tiba Tuhan ngompong, Misbah, Misbah, Terus saya maju tuh, Ya misbah Tuhan, Terus misbah soal apa? Sudahlah, Kamu maju aja, Saya harus ngomong apa? Pokoknya misbah, Ya sudah kamu maju aja, Lalu disini, Sembari saya nyembah, Saya persiapan, Ya, Alasan kenapa ini, Saya tutup nih saudaraku, Supaya kalau saudara saya persiapan, Saudara tidak tahu, Ya, Jadi saya tuh seringkali, Sebelum saya berkontas, Saya persiapan disini, Ya, Jangan ngomong-ngomong sama, Berita-berita yang lain, Nanti tutupnya lebih tinggi saudaraku, Jadi, Sementara saya nyembah, Tuhan ngomong misbah, Terus saya katakan, Saya ketik misbah, Keluarlah ayat-ayat, Lalu, Keluarlah ayat mengenai Manwah, Saya katakan, Roh Kudus, Apa yang kamu sampaikan dengan perikob ini? Lalu, Roh Kudus, Sementara saya berbicara, Dia berbicara, Sementara saya berbicara, Dia berbicara, Sementara saya berbicara, Saya berbicara, Dan seringkali, Sementara saya berbicara, Di bagian yang lain, Saya menanti-nantikan, Habis ini saya harus ngomong apa? Habis ini saya harus ngomong apa? Habis ini saya harus ngomong apa? Jadi karena ketika saya maju, Saya hanya dapat ayat yang mengatakan misbah, Dan saya belum tahu ayatnya apa, Jadi disini saya ambil kamus alkitab, Saya ketik misbah, Keluarlah semua ayatnya, Lalu yang mana? Dan begitu muncul, Saya katakan, Roh Kudus, Tolok, Apa yang kau maksud dengan peristiwa ini? Lalu Tuhan tunjukkan, Oh yang ini, Lalu bagaimana aku harus menerangkannya kepada jemaat? Lalu apa yang dibutuhkan oleh jemaat? Kalau dulu saya sibuk dengan urusan ilustrasi, Saya belajar, Roh Kudus tolong aku, Daripada aku sibuk dengan ilustrasi, Lebih baik aku sibuk dengan engkau, Sementara aku berbicara, Tolong kalimat berikutnya apa, Isi berikutnya apa, Topik berikutnya apa, Lalu ketika sesi terakhir kemarin sore, Di tengah-tengah penyembahan, Tiba-tiba Mbak Didi nyanyi lagu, Dia jamah, Pak Kudus bicara, Jamah, Maju saja, Saya maju, Saya maju, Jamah, Lapan yang di jamah, Saya bilang begitu, Udahlah, Kamu akan sampaikan mengenai jamah, Ya sudah, Sementara nyembah, Saya kembali persiapan, Jangan ngomong-ngomong, Tek-tek-tek jamah, Oh ini, Bagian ini, Ketika orang-orang itu minta izin, Supaya menjamah jubah-jubah Yesus, Perhatikan itu di genesaret, Oh genesaret ya, Kamu kan pernah mempelajari, Meneh genesaret dan nasaret, Sampaikan genesaret dan nasaret, Lalu Tuhan terus, Berbicara, 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 Itu menyenangkan, Kadang-kadang hanya bermodal satu kata, Saya bisa bicara setengah jam, Tiga perempat jam, Satu jam, Menyenangkan sekali, Kenapa? Saya belajar untuk roh kudus, Tolonglah, Kalau dulu saya, Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya ayat ini apa ya? Cocoknya dengan gue, Ilustrasi, Ilustrasi apa? Lalu saya cari ilustrasinya, Cari, 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 Oh ilustrasinya ini, Sekarang saya mencoba belajar, Karena roh kudus itu ada di dalam hidup kita, Kalau setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, Saya tanya roh kudus, Maksudmu apa? Kamu, Engkau menulis ayat ini itu, Maksudmu apa? Lalu dia akan wahyukan berbagai macam hal, Berbagai latar belakang, Dan berbagai sudut pandang yang berbeda, Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, Lalu apa yang harus saya sampaikan, Kepada jemaat, Maksudmu ini, Lalu bagian apa, Bagian mana yang saya harus sampaikan, Lalu contohnya seperti apa? Supaya setiap firmanmu itu, Seperti yang dibutuhkan oleh setiap anak-anakmu, Kalau saya setiap kali akan berkutbah, Saya akan minta tolong kepada roh kudus, Kalau saudara seorang pebisnis, Harus melakukan deal, Harus merencanakan anggaran, Harus merencanakan harga, Harus mencerencanakan promosi, Dan sebagainya hal yang sama, Bertanyalah kepada roh kudus, Apa yang harus saudara lakukan, Dan apa yang harus saudara kerjakan, Karena kekristenan yang kita anut, Itu bukan mengikuti ajaran, Meskipun ada karunia yang disebut dengan karunia pengajaran oleh guru, Saudara memang perlu diajar, Ini, 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 saudara mengerti kebenarannya, Tapi sebetulnya yang paling pokok, Yang paling hakiki, Yang paling mendasar adalah, Lu ini kan ada banyak pengajaran, Ada banyak versi, Ada banyak hal yang cocok untuk saudara yang mana, Bagian yang harus saudara lakukan yang mana, Caranya adalah tanya roh kudus, Kenapa, Lupa kok tanya roh kudus, Lupa katakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim-yatu, Artinya, Orang yang tidak punya, Apa ya, Bapak atau ibu yang tidak ada yang mengasuhnya, Aku akan memberikan rohku, Aku akan memberikan roh kudusmu, Dan itu akan diam di dalam kamu, Dan dia akan menyertai kamu, Di dalam seluruh kebenaran, Ayat yang ke-19, Tinggal sesaat lagi, Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, Tetapi kamu melihat aku, Sebab aku hidup, Dan kamu pun akan hidup, Ini kan pada waktu Yesus itu, Akhirnya naik ke surga, Dia ngomong, Tinggal sesaat lagi, Kamu tidak akan, Dunia tidak akan melihatmu, Melihat aku lagi, Tetapi kamu melihat aku, Melihat di mana? Di roh kudus, Yesus naik ke surga, Roh kudus datang, Sebab aku hidup, Dan kamu pun akan hidup, Pada waktu itulah, Kamu akan tahu, Bahwa aku, Di dalam Bapamku, Dan kamu di dalam aku, Aku di dalam kamu, Rahasia ini besar dan ajaib, Sekali lagi, Kekristenan, Bukan hanya sekedar masalah, Saudara harus mengikuti ajaran, Dan tuntutan agama Kristen, Kekristenan itu artinya adalah, Bapak dan Yesus itu tinggal di dalam saudara, Saudara tinggal di dalam Yesus, Menjadi satu, Di sini saudara aku, Mungkin saudara akan perlu waktu, Untuk menyadari, Dan perlu akan waktu, Untuk mengalami hidup, Tinggal hidup di dalam Kristus, Itu akan seperti apa, Tapi sekali saudara, Mengerti dan mengalami itu, Kehidupan, Kekristenan saudara, Akan berubah dengan drastis, Dari, Pie toh corone, Corone pie, Corone pie, Caranya bagaimana, Sedangkan begini, Roh kudus tolong aku, Dalam apapun, Dalam apapun, Keputusan yang harus saudara ambil, Dalam setiap persoalan, Dalam setiap pergumulan, Dalam setiap tantangan, Saudara harus selalu bertanya, Roh kudus, Biasakanlah seperti itu, Jangan begini, Pak saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, Kamu pernah tekok tidak? Ya tidak pernah, Ya tidak bisa tuh saudara aku, Saudara harus terus berlatih, Menjaga diri saudara, Selalu terus menerus, Bertanya kepada Tuhan, Dan berkomunikasi dengan rohku, Roh kudus, Lalu ayat yang ke-21, Barang siapa memegang perintahku, Dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, Loh kalau saudara baca ayat, Hanya baca ayat ini, Stress loh saudara ku, Stress, Barang siapa memegang perintahku, Dan melakukannya, Yang bisa siapa? Kita darah daging jiwa, Manusia jasmani, Terlalu sulit untuk mengikuti, Apa yang roh mau, Terlalu sulit, Yang bisa siapa? Stress, Yang bisa itu, Tidak ada menurut saya, Perintah Tuhan itu terlalu ajaib, Firman Tuhan itu terlalu ajaib, Susah dijangkau, Dan sulit dijangkau, Dan tidak mungkin kita bisa jangkau, Dan kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, Satu-satunya cara adalah, Seperti yang tadi disampaikan bahwa, Aku di dalam Tuhan, Dan Tuhan di dalam aku, Roh kudus di dalam aku, Dialah yang akan memimpin aku, Dalam seluruh kebenaran, Dialah yang akan memimpin aku, Di dalam seluruh perintah Tuhan, Saya katakan, Kita belajar sama-sama saya, Dengan istri begini, Kalau ada satu serangan, Ada satu serangan, Atau ada satu hal yang buruk, Atau satu kita mendengarkan kabar buruk, Saya ngomong dia begini, Tenang ya, Tenang, Tenang, Kalau dia cenderungnya begini, Dia ambil pedang roh, Dilawan, Saya bilang tenang dulu, Kalau ada kabar buruk, Ada hal yang menyerang kita, Dia punya kecenderungan, Karena dia panggilannya, Mempelai semi tentara, Langsung, Koran, Apa sih, Kira, Kira, Eh, Sis, Tenang sis, Gaya, Gaya milenial kan, Sis, Tenang sis, Ojo, Gedubrak, Gedubrak, Tenang, Kalau ada serangan, Ada hal yang buruk, Ada, Ada apapun lah, Entah itu, Dakwaan, Atau fitnahan, Atau apapun, Saya bilang tenang, Jangan dulu langsung ambil pedang, Kita tanya roh kudus, Roh kudus, Ini ada kabar buruk nih, Aku harus bagaimana, Apakah langsung pakai pedang roh, Seperti Zuru itu, Atau perlu hanya dengan pedang, Apa namanya itu, Perisai iman, Atau saya katakan, Kita mungkin perlu jurusnya Adi Salih, Mana ada Salih, Adi Salih mana Adi Salih, Adi Salih Tungga mana, Dia itu punya jurus, Bersembunyi, Di balik salib, Kristus, Semalam ya, Semalam apa tadi pagi ya, Tenang aja, Semalam apa tadi pagi, Saya tidak tahu, Ya, Semalam apa tadi pagi ya, Tadi pagi dong, Tadi pagi, Jalan perjalanan, Setelah lewat apa, Setelah lewat, Tadi pagi setelah lewat, Apa no, Wah ini kok gulung, Saya bilang, Tenang, Tenang, Tenang ya, Menurut Adi Salih, Dia punya senjata, Bersembunyi, Di balik salib, Kristus, Saya katakan ada waktunya, Kita langsung keluarkan, Semua pedang roh, Dan kita, Kita lawan semua hasutan itu, Dengan firman, Semua yang buruk itu, Dengan firman Tuhan, Kalau roh kudus menolong seperti itu, Ada waktunya dia katakan, Diam saja, Karena ada jurus namanya, Domba ke, Domba kelu, Domba kelu itu adalah jurusnya, Yesus, Ketika dia dihina, Dia diam, Ketika dia diludahi, Dia diam, Dia tidak ambil tisu basah, Tenang aja, Malas, Dia diam, Ketika dia ditendang, Dia diam, Murid-murid yang mengatakan, Apakah perlu kita panggil, Pasukan malekah, Katakan, Tenang saja, Tenang, Tenang saja, Bagaimana kita bereaksi, Roh kudus punya cara, Yang tidak terhingga, Jangan gunakan, Kecenderunganmu, Dan kebiasaanmu, Ada waktunya kita mengeluarkan pedang roh, Pedang lawan pedang, Ada waktunya kita hanya berbalik, Di bawah perisai iman Tuhan, Aku percaya, Kau lah perlindunganku, Ada waktunya, Sejarah pakai jurusnya, Adi Salitonga, Dia bersembunyi, Di balik salib, Kristus, Dan tadi bagi saya katakan, Tenang, Tenang saja, Kita kelihatannya ini, Kita harus lebih banyak bersembunyi, Di balik salib, Kristus, Itu tempat, Paling aman, Dan paling, Nyaman, Jadi, Dalam segala sesuatu, Belajarlah, 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 Karena kalau kita mau mengikuti semua, Kita bingung yang mana, Kita mau versi yang mana, Setelah dengar, Misalkan mengenai grace, Mengenai kasih karunia, Mengenai anugerah, Mau ikut versi yang mana, Setelah itu, Diskusi, Ujungnya ribut, Ribut akhirnya jodha, Jodhaan, Lebih banyak roh kudus, Yang mana, Ada begitu banyak, Dan setiap orang, Roh kudus akan pimpin, Dengan cara yang berbeda, Barang siapa, Memegang perintahku, Dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, Dan barang siapa, Yang mengasihi aku, Ia akan dikasih oleh bapakku, Dan aku pun akan mengasihi dia, Dan akan menyatakan diriku, Kepadanya, Perhatikan ayat yang ke-21 ini, Barang siapa, Mengasihi, Barang siapa, Memegang perintahku, Dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, Dan barang siapa, Mengasihi aku, Ia akan dikasih oleh bapakku, Dan aku pun akan mengasihi dia, Dan akan menyatakan diriku, Kepadanya, Perhatikan baik-baik, Dari semua, Urusan, Baik urusan, Kita melakukan perintah Tuhan, Atau tidak, Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, Dan sebagainya, Perhatikan satu kata begini, Kamu mengasihi aku, Dan aku mengasihi kamu, Bagian yang terakhir, Yang saya ingin sampaikan adalah begini, Tuhan itu, Gini, Tuhan itu, Dengan saudara itu, Tidak hanya begini, Kamu pengikut, Aku yang kamu ikuti, Bukan itu, Kamu pengikut, Kamu sebagai orang beragama, Kamu harus mengikuti ajaranku, Lalu secara, Coba mengikuti, 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 Bukan hanya, Urusannya itu, Bukan hanya sekedar itu, Tapi kalau secara perhatikan, Hubungannya, Itu yang Tuhan mau, Adalah hubungan kasih, Hubungan kasih, Kenapa, Kembali ayat yang kelima belas, Jikalau kamu, Mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku, Itu belum selesai, Ayat berikutnya itu lebih ajaib, Aku akan minta kepada Bapak, Dan dia akan memberikan kepadamu, Seorang penolong yang lain, Yaitu roh kudus, Yang Yesus harapkan, Ketika saudara menerima roh kudus, Itu hubungannya adalah hubungan kasih, Itulah dasar, Dari segala sesuatu, Yang Tuhan bangun, Dengan saudara dan saya, Bagaimana, Saudara bisa, Apa namanya ya, Roh kudus itu ada di dalam hidup saudara, Kalau saudara tidak mengasihi, Itu, Menurut saya susah, Saya hidup seseorang, Dengan seseorang yang, Pagi, siang, malam, Ketemu terus, Kemana-mana, Ikut terus, Dan saya juga, Kalau pergi, Saya tidak mau pergi, Saya selalu ajak dia, Dimana ada dia, Dimana ada, Saya, Satu kali ketika, Pertemuan apa, Kamu pas, Virtus Woman, Oh saya ke Semarang, Saya ke Semarang, Dia, Ada retret wanita GKKD, Lalu saya ke Semarang, Ada pertemuan TRA di Semarang, Saya datang sendirian tanpa dia, Itu, Ada hampir, Tiga, empat, Atau lima orang, Pak, Kok aneh atau pak, Saya bilang, Yang aneh apaku, Saya lihat, Kumesku, Bartak Semir, Semuanya, Ini semua, Yang aneh apa, Lu aneh pak, Bapak itu aneh hari ini, Lu kenapa, Saya selalu melihat, Bapak itu bareng sama ibu, Jadi nih Bapak, Melaku dewean itu aneh, Itu, Empat atau lima orang, Yang ngomong begitu, Kalau saya tidak mengasihi dia, Saya enggak, Tahan, Setelah, Setelah mengerti ya, Setelah mengerti, Setelah mulai bisik-bisik, Dengan tetangga saudara, Kalau saya tidak mengasihi dia, Saya tidak akan tahan dengan dia, Hal yang sama, Kalau saudara tidak mengasihi Yesus, Setelah tidak akan tahan dengan Yesus, Kalau saudara tidak mengasihi roh kudus, Setelah tidak akan tahan, Dengan yang ada di sini, Karena acap kali, Dia akan mengatakan hal yang berbeda, Dengan apa yang saudara ingin katakan, Acap kali, Dia akan menyuruh saudara, Melakukan sesuatu, Yang berbeda dengan apa yang saudara ingin lakukan, Lalu itu, Ngemblok di sini saudara, Kalau saudara tidak mengasihi, Tidak bisa, Satu Yohannes fasal yang keempat, Ayat yang sepuluh, Inilah, Satu Yohannes 4.10, Inilah kasih itu, Saudara tidak pernah tahu, Yang namanya kasih, Cinta, Asmara, Eros, Saudara tahu, Kasih itu saudara tidak, Saya tidak pernah ngerti, Inilah kasih itu, Dari mana kita tahu kasih, Bukan kita, Yang telah mengasihi Allah, Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, Dan yang telah mengutus anaknya, Sebagai pendamaian, Bagi dosa-dosa kita, Saudara dan saya, Tidak pernah tahu, Dan tidak pernah kenal, Yang namanya kasih, Asmara kita tahu, Eros kita tahu, Filia kita tahu, Kasih suami istri kita tahu, Kasih orang tua anak kita tahu, Kasih anak dengan anjingnya kita tahu, Dua anak saya ini, Baru mencoba mengasihi anjing baru, Semuanya di situ, Sebagainya, Mencoba mengasihi anjing baru, Tapi kasih yang sesungguhnya, Saudara dan saya, Tidak pernah tahu, Sampai, Yesus Tuhan kita, Itu mengasihi kita, Dikatakan, Bukan kita yang terlebih dahulu, Mengasihi dia, Dia yang mengasihi kita, Jadi ketika dikatakan, Di dalam ayat tadi, Yang mengatakan bahwa, Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku, Lalu kita katakan, Tuhan bagaimana kami bisa mengasihi kau, Tuhan katakan, Ikutilah, Rasakanlah bagaimana aku, Mengasihi kamu, Lalu kamu akan mulai, Mengenalkan kasih itu, Sehingga kamu bisa mengasihi aku, Yesus yang lebih dahulu, Mengasihi kita, Bapak yang dahulu, Lebih dahulu mengasihi kita, Dengan mengutus anaknya, Sebagai pendamaian, Bagi dosa-dosa kita, Dia mengasihi kita, Pada waktu kita masih ada, Di dalam dosa, Dan lalu Tuhan katakan, Aku sudah mengasihi kamu, Belajarlah juga, Untuk mengasihi aku, Dan kalau kamu mengasihi aku, Kamu akan senang dengan roh kudusku, Dan roh kudusku itu yang akan mengajarkan kamu, Segala sesuatu, Apa yang harus kamu lakukan, Kalau saudara ingin melakukan, Semua perintah Tuhan, Dan kehendak Tuhan, Dasarnya apa? Dasar yang terbaik adalah, Tuhan, Aku mengasihi engkau, Dan bagaimana aku bisa mengasihi engkau, Engkau yang terlebih dahulu, Mengasihi aku, Engkau yang menolong aku, Mengasihi engkau, Sebagian dari kita lahir di tengah-tengah kekerasan, Sebagian dari kita lahir dengan di tengah-tengah kepahitan, Kemarahan, Dan segala sesuatunya, Sebagian dari kita mungkin hidup di tengah-tengah keluarga yang keras, Hidup di tengah keluarga yang apa namanya, Pahit, Hidup di tengah keluarga yang panas, Dan ketika kita dikatakan, Kalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menurut segala perintah aku, Kita kata, Bagaimana kami bisa mengasihi, Aku tidak pernah kenal yang namanya kasih itu, Caranya adalah, Dengan kita menerima kasih Bapak, Lalu kita merespon dengan kasih itu, Dan ketika kita mengasihi dia, Yang diutus Bapak, Diutus Yesus itu roh kudus, Ada di dalam kehidupan kita, Dan ketika roh kudus itu ada di dalam kehidupan kita, Dia akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatunya, Dan memberikan, Seperti yang tadi dikatakan, Tanda, Tanda heran, Dan ajaib itu, Jadi sekali lagi, Kembali ayat yang dibaca oleh Bu Indah tadi, Yohanes 14, Ayat yang ke-20 dan ke-21, Mari silahkan para singar bisa maju ke depan, Pada waktu itulah, Kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu, Dan kamu di dalam aku, Dan aku, Dan kamu di dalam aku, Dan aku di dalam kamu, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasih oleh Bapakku, Dan aku pun akan mengasihi dia, Dan akan menyatakan diriku kepadanya, Dan ayat yang lain mengatakan, Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Bapak, Tapi Bapak itulah yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya, Mari semua bangkit berdiri, Nyanyikan lagu ini, Refrennya lagi, Hidupku mengenapi firmanmu, Pematikan lagu ini, Terima kasih.